Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sampai dengan pasal yang kelima, ayat yang ke sepuluh. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Efesus Pasal yang kelima, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Judul Renungan kali ini, Anak-anak Allah. Ditulis oleh Sheridan Fauci. Sahabat Udibi, saya pernah melayani sebagai pembicara dalam sebuah seminar sekuler bagi Pak Sutri yang tidak memiliki anak. Banyak dari peserta seminar itu merasa sedih akan keadaan mereka, dan pesimis membayangkan masa depan mereka. Karena saya sendiri juga tidak mempunyai anak, saya mencoba menyemangati mereka. Anda bisa tetap memiliki identitas yang berarti meski tidak menjadi orang tua, kata saya. Saya percaya Anda diciptakan secara dasyat dan ajaib, serta dapat menemukan tujuan baru bagi hidup ini. Setelah itu seorang wanita menghampiri saya sambil menangis. Terima kasih, katanya. Saya pernah merasa hidup saya tidak berharga, karena tidak memiliki anak. Tetapi mendengar bahwa saya diciptakan secara dasyat dan ajaib, sungguh menjawab kegalauan saya. Saya bertanya kepada wanita itu, apakah ia percaya kepada Yesus? Saya sudah bertahun-tahun meninggalkan Tuhan, katanya. Namun saya perlu menjalin lagi hubungan dengannya. Pengalaman seperti itu mengingatkan saya betapa dasyatnya pesan Injil. Bagi sebagian orang, sulit sekali memperoleh identitas sebagai ibu dan ayah. Sebagian yang lain mendapat identitas dari karir yang mereka bangun. Dan identitas itu bisa runtuh ketika mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Namun di dalam Yesus, kita menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Sebuah identitas yang tidak akan pernah bisa direnggut dari kita. Kita pun dapat hidup di dalam kasih. Sebuah tujuan hidup yang melampaui peran atau status apapun. Semua manusia diciptakan secara dasyat dan ajaib. Masmur 139 ayat yang ke-14. Dan mereka yang percaya kepada Yesus dijadikan anak-anak Allah. Yohanes Pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13. Wanita yang sempat berputus asa tadi pulang dengan membawa pengharapan. Karena ia menemukan identitas dan tujuan hidup yang lebih mulia daripada yang dapat diberikan oleh dunia ini. Sahabat Odibi, adakah seseorang yang perlu mendengar dari Anda bahwa ia diciptakan secara dasyat dan ajaib? Siapa yang perlu menerima undangan Anda untuk percaya dan menjadi anak Allah? Ya Bapak, hanya Engkau yang dapat memberikan hidup yang seutuhnya. Kini ku buka tanganku untuk menerima pemberian. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!